Seorang ustadz berinisial MS terpergok petugas lapas Banyuwangi saat membawa satu paket yang diduga narkotika jenis sabu. Barang berupa kristal putih tersebut disembunyikan pada dompet berisi STNK yang dikaitkan pada kunci mobil. Kini oknum ustadz mengajar kerohanian di lapas kelas 2 tersebut diamankan satuan narkoba Polresta Banyuwangi. Penemuan paket sabu milik MS itu terjadi rabu pagi pada saat MS masuk ke lapas Banyuwangi dengan tujuan untuk mengajar ilmu agama. MS ini ditunjuk oleh salah satu pondok pesantren di daerah Glenmore Banyuwangi karena ponpes tersebut menjadi salah satu organisasi yang bekerja sama dengan lapas Banyuwangi dalam bidang pembinaan kerohanian warga binaan. MS yang baru tiga kali mengajar pembinaan kerohanian di masjid lapas Banyuwangi ini akhirnya diamankan setelah petugas mendapati barang tersebut pada saat melakukan pembeledahan badan. Kalawas Banyuwangi Wahyu Indarto menjelaskan bahwa selama ini pihaknya memang bekerja sama dengan beberapa organisasi keagamaan dengan tujuan untuk memperkaya hasanah keilmuan agama warga binaan. Selama ini ada beberapa ustadz yang mengajar di beberapa bidang seperti kaligrafi, Fiki, sejarah kebudayaan Islam, Kiro'ah, hingga bahasa Arab. Wahyu menjelaskan bahwa petugas sebenarnya sudah curiga dengan gelagat MS sejak sepekan sebelumnya. Saat itu, usai mengajar, MS meminta petugas kesehatan lapas untuk memeriksa tekanan darahnya. Dari gelagatnya tersebut, petugas kesehatan sempat curiga jika MS ini seperti orang yang menyalahgunakan narkoba. Namun karena tidak cukup bukti, petugas tidak melakukan penangkapan pada saat itu. Namun saat dada momentum masuk ke lapas lagi, pihaknya langsung melakukan penggeledahan secara menyeluruh dan akhirnya ditemukanlah satu paket kristal putih dalam bungkusan plastik klip di gantungan kunci mobilnya. Saat dilakukan tes urin, MS menunjukkan hasil positif metamfetamin dan yang bersangkutan mengaku mengkonsumsi narkoba pada kemarin malam di kediamannya. Dari pengakuannya, MS mengaku bahwa barang itu digunakan untuk konsumsi pribadi dan tidak ada niatan untuk diselundupkan ke dalam lapas. Atas temuannya itu, petugas lapas melakukan koordinasi dengan Satreskoba Polresta Banyuwangi untuk membantu melakukan pengembangan. Pihaknya akan terus melakukan perang terhadap peredaran gelap narkoba di dalam lapas sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Dirjan Pemasyarakatan dalam tiga kunci pemasyarakatan maju yang salah satunya adalah berantas narkoba. Dan dapat kami uraikan kejadiannya, yang pertama sekitar pukul 09.30 pengajar agama inisial NS datang ke Lapas Banyuwangi untuk mengajar agama di Pompes atau Bah Lapas Banyuwangi. Dua, pada saat masuk ke Lapas dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas P2U dan piket layanan tatap buka, petugas menemukan barang mencurigakan yang diselipkan di dalam dompet kunci mobil yang diduga narkotika golongan satu jenis sabu. Ketiga, petugas P2U dan petugas piket mengamankan pengajar agama tersebut beserta satu paket yang diduga sabu di ruang kamtip dan berkoordinasi dengan kasih kamtip. Kempat, kasih kamtip melaporkan kejadian tersebut kepada Kalapas. Yang kelima, Kalapas memerintahkan untuk melaporkan kejadian penggagalan atau penyelundupan barang yang diduga sabu ini kepada pihak rekan-rekan Reskoba Polresta Banyuwangi. Hando Kokusumo, JTV Banyuwangi